musik hi guys kembali lagi ke channel aku hari ini aku akan ngembangin tanaman mungkin ada dari teman-teman yang tau ini bunga apa ini bunga pikok atau bunga apa ya nama istilah lainnya yang keren itu dia itu juga bunga potong yang sering untuk acara-acara nikahan nah disini aku akan nge-share beberapa tips tentang bunga pikok ini nah jika teman-teman amatin disini itu dulu dalam satu polybag aku tanam banyak batang dan akhirnya ada banyak tunas dimana tunasnya ini dia langsung mengeluarkan bunga gengs nah disini bisa lihat banyak banget tunas-tunasnya dan tunas-tunasnya ini aku akan kita pindah di tempat lain jadi kita pisah fungsinya adalah agar pertumbuhan bunganya ini nantinya yang kita habis kita pisah itu dia bisa maksimal gitu maksimalnya tinggi kalau ini kan pendek ini harusnya lebih tinggi lagi senormalnya baru kalau udah tinggi dia berbunga karena disini dalam satu blok banyak tunas jadinya dia perkembangannya terhambat gitu gengs dan disini aku udah punya beberapa yang lainnya udah sempat aku pecah-pecah dan ini yang aku pecah hari ini ada dua polybag yang satu akan aku ambilkan nah ini satu polybag ini kemarin sebenarnya ada banyak yang indukannya cuma dimakan ayam lagi gengs jadinya ini satu batang itu bisa tumbuh anakan yang banyak nah dan aku disini juga udah menyiapkan media tanam pakai polybag kecil karena masih anakan ya dan sebenarnya bunga piko ini mudah banget untuk dikembang biakan cara pengembang biakanya itu agar probabilitasnya hidupnya lebih tinggi teman-teman bisa menggunakan memperbanyak lewat tunas seperti ini pertumbuhan tunasnya nah kalau untuk setek misalnya nyetek dari batang krek ini belum ada akarnya itu agak susah guys bisa bisanya cuman agak susah butuh apa ya butuh perhatian khusus lah kalau dari tunas gini kan dia udah berakar di bawah langsung kita tanam itu aman sih oke aku akan ngeliatin juga ini walaupun cuman batang doang kayak gini ternyata dia masih bisa muncul tunas nah tunasnya ini lembut banget gengs ini ada dua tunas yang calon dia tumbuh jadi kalau untuk kembangin ini nanti akan aku biarkan aja biarkan nanti dia akan mengeluarkan anakan di bagian samping-sampingnya kita akan fokus yang anak-anakan aja yang ada disini oke langsung aja yuk oke kita akan bongkar dari ini dulu aja ini tunasnya dia itu tumbuhnya dari pertumbuhan akar akar yang sudah menjalar di bawahnya itu dia akan tumbuh tunasnya ini guys dan kenapa kita harus pecah atau harus kita pindah karena biar pertumbuhannya lebih maksimal dan ini salah satu bentuk wujud tunas yang harusnya memang harus kita pindah nah kalau ini kan kita pakai di polybag jadinya kita harus satu pot satu tanaman biar bunganya lebih kuat lebih tinggi lebih rimbun dan ini juga ini ternyata tunasnya tumbuhnya dari batang yang aku tanam di sana jadi ini agar dia bisa cerubus lagi akan aku potong disini dan disini kalau kita mau nanam mengembangin pikok itu kita harus lihat apakah dia udah berakar atau enggak jadi kalau selama dia udah berakar kayak gini ini aman nih kita tanam lagi gitu tuh dia udah aman dia tepat tumbuhnya gitu tapi kalau belum berakar aku pernah coba eksperimen wah susahnya minta ampun dan lihatlah ini ini juga udah mulai berakar tudung akarnya kecil banget kan gengs disini ini langsung kita potong aja ya nah jadi langsung karena ini udah muncul keluar akar kecil disini aku akan potong di samping sini kita harus hati-hati jangan sampai memotong akarnya gengs oke teman-teman bisa lihat nah ini akarnya ini akarnya udah jadi aman jadi aku aku beli online itu kayak gini guys cuman disini ada kucuknya ada jerubusnya cuman bawahnya itu udah panjang kayak gini walaupun dia kayak gini aku awalnya kayak pesimis ini bisa hidup atau enggak ternyata bisa hidup dan justru malah mengeluarkan calon tunas jadi kayak bibit gitu kalau bibit itu gak apa-apa langsung kita tanam aja karena harapannya kita besok dia akan mengeluarkan calon tunas disini dan ini akan aku tanam lebih dalam lagi kalau yang ini banyak jerubusnya bahkan ada yang bayi-bayi jadi kita langsung akan jungkir balik untuk melihat pertumbuhan ruas tuh akaranya gengs ternyata udah sampai bawah sampai ada banyak semutnya jadi reporting itu salah satunya selain untuk memperkembang biakan juga kita bisa kontrol media tanamnya sekalian membersihkan disini karena beberapa hari hujan ada sama lagi siput bayi ini siputnya yang ini ini bayi bayi banget nih dia tumbuhnya dari mana oh tuh ternyata dia tidak mengikat ke batang siapapun jadi dia kayak gini akarnya ini langsung kita tanam aja kali ini terlalu lembut soalnya yang bayi tadi langsung kita tanam aja aku siapkan media tanamnya media tanamnya ini campuran sekam bakar tanah biasa sama kompos berbandingan satu banding satu terus kita akan ini lagi untuk melihat pertumbuhan mereka ini ibunya ini ibunya ini punya pastinya dia punya batang yang panjang banget sampai bawah karena dia yang anak-anakin itu kan panjang panjang banget nih ibunya ini batangnya begini banyaknya panjangnya nah panjang panjang yang tadinya kita dari dua polybag aja akhirnya kita bisa mengembangkan menjadi satu jadi sembilan sembilan polybag dan ini besok juga akan terus melakukan peranak tinakan musik 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 musik